Intro Pemirsa pendaftaran calon pimpinan KPK yang dibuka sejak 5 Juni lalu hingga saat ini sudah tercatat ada 99 calon yang mendaftar sementara batas akhir pendaftaran akan ditutup 24 Juni mendatang dari jumlah pendaftar saat ini apakah sudah ada calon yang dianggap mumpuni untuk memimpin KPK ke depan dan jika belum apa strategi pansel untuk menarik figur yang layak memimpin KPK bagaimana pula sikap pansel KPK jika ada institusi penegak hukum seperti Polri dan juga TNI yang menyodorkan nama untuk masuk ke seleksi apapula untung ruginya bila mereka masuk dan bergabung dalam KPK kita akan mendiskusikannya langsung dengan narasumber ketua pansel KPK Destri Damayanti dan juga mantan komisioner KPK Haryono Umar selamat sore Pak Haryono dan selamat sore Ibu Destri saya ke Bu Destri dulu sudah ada 99 nama terakhir hingga saat ini kalau kita boleh tahu gambaran umumnya latar belakang mereka seperti apa siapa-siapa saja mereka ini? oke kalau kita lihat secara umum itu kebanyakan S2 ya 35% itu S2 jadi background dari pendidikannya kemudian kalau dilihat dari umur itu yang dominan adalah antara 45 sampai 55 itu kelompok itu sekitar 35% oke sementara kalau berdasarkan profesi memang banyak dari PNS ya dan pensiunan juga kemudian dosen banyak advokat juga banyak kemudian ada dari wiras swasta dari pengusaha juga ada kemudian ada dari aktivis dari aktivis dan juga dari berbagai macam profesi lah oke kalau gendernya kalau boleh kita tahu laki-laki perempuan nah ini gendernya saya belum ngecek yang angka terakhir 99 ya tapi kalau kita lihat sampai angka di bulan di Jumat kemarin itu yang wanita baru sekitar tiga yang daftar ada tiga perempuan yang dari 72 angkanya ya dari 72 oke kalau bisa tahu secara umum motivasi dari mereka yang mendaftar ini apa sih Bu Destri? banyak ya kalau kita lihat dari umur aja bisa kita lihat ya kalau misalnya dia udah 55 gitu kan apalagi ke atas itu umumnya mungkin ya mereka kan sudah umumnya pensiun ya kalau di pekerjaan normal terus mereka memang mungkin mau menghabiskan sisa waktunya itu untuk berbakti kepada negara bisa aja seperti itu jadi banyak alasan ya kemudian ada juga yang di kelompok umur 60-an juga ada sebenarnya itu mungkin dia di Indonesia kan karena dengan ekonomi kita yang relatif makin baik kan life expectancy juga makin meningkat jadi umur 60 di Indonesia ini sekarang juga masih produktif gitu oke jadi kami melihat ke sana sementara kalau untuk yang di bawah 40 ya mungkin saja kita belum melihat secara detail ya nama-nama dan juga kita baru lihat latar belakang profesi gitu tapi karena nggak ada satu alasan kenapa dia mendaftarkan itu nggak itu nanti pada saat oh acara nggak pada saat ada yang namanya makalah diri dan juga makalah kompetensi setelah persyaratan administrasi ini lengkap maka ada proses tahap berikutnya yaitu pertama kita akan sampaikan ke publik ini loh list dari sekian banyak yang mendaftar dan yang sudah lulus sudah komplit persyaratan administrasinya nah disitu kita tentunya mengharapkan banyak masukan dari masyarakat jadi masyarakat bisa kemudian mengkritisi nama-nama tertentu ya jadi dari awal tracking itu bisa dilakukan langsung oleh masyarakat gitu sejak awal nah pada saat itu juga kita langsung melakukan tes kembali yaitu dalam bentuk pembuatan makalah diri dan juga makalah kompetensi oke nah disitulah kita bisa menggali kenapa orang ini mau masuk KPK apakah benar-benar dia ingin mendedikasikan apa namanya kemampuan dia untuk negara gitu ya atau hanya ingin sebagai stepping stone gitu karena kita nggak mau yang model-model semacam stepping stone seperti itu yang cari sensasi saja begitu ya karena sebenarnya salah satu persyaratan yang ini menarik sekali kami juga dapat dari para apa namanya manajemen KPK dimana mereka meliskan ada 17 kira-kira kriteria sebagai seorang pimpinan KPK versi mereka ya versi mereka tapi mayoritas sebenarnya kalau kita lihat lagi itu hampir sama dengan apa yang menjadi apa basic kita juga apa yang menjadi landasan kita juga untuk memilih pimpinan dan salah satu itu adalah bahwa yang bersangkutan itu harus selesai dengan urusan pribadinya lah gitu oke jadi benar-benar 4 tahun ke depan apa yang dia kerjakan completely ya hanya untuk KPK pemberantasan korupsi jadi menjadi seorang negarawan oke jadi tidak memperhatikan untuk pribadinya eh nanti saya habis ini kerja di mana atau segala macem jadi benar-benar fokus untuk KPK oke baik saya pindah dulu ke Pak Hariono Pak Hariono ini kan kalau kita tadi sempat bicara di luar Pak Hariono hitung-hitungannya kalau orang waras nih Pak Hariono berhitung antara benefit dengan resiko agak timpang untuk bisa menjadi komisioner KPK kira-kira motivasi seperti apa yang seharusnya ada di orang-orang yang mendaftar dari 99 nama itu supaya memang ketika mereka menjalankan tugas mereka tidak hanya bisa menjalankan tugas dengan baik tetapi bisa juga selamat gitu Pak Hariono selamat selamat dalam artian tidak akan kenapa-napa dalam hidupnya maupun dalam kriminalisasi misalnya jadi begitu dia menjadi pimpinan KPK kekuasanya kan besar sekali powernya dia bisa melakukan upaya pencegahan, penindakan mulai dari awal sampai mencegah orang segala macam gitu ya menahan dan itu semuanya ada pada tangan pimpinan karena yang di bawah-bawah itu hanya bekerja untuk dan atas nama pimpinan nah dengan kondisinya seperti itu maka kita membutuhkan orang yang bisa memanage kekuasaannya itu karena kekuasaan itu tanpa diikuti dengan akuntabilitas tanpa diikuti dengan kebesaran jiwa segala macam itu sangat mudah untuk tergelincir oke, memanage kekuasaan itu tapi bukan artinya bisa diajak kompromikan Pak Hariono bukan, justru itu karena dia itu berada di tengah-tengah berada di antara banyak pihak yang punya interest gitu ya interest itu segala macam yang namanya tekanan dari KPK itu bukan hanya dari pihak yang bermasalah dari masyarakat juga tekanan itu tekanan setiap saat ini kami tolong segera ditangkap orang itu itu kan juga tekanan dan apabila siapa Pak yang menekan seperti itu biasanya mohon segera ditangkap? masyarakat juga begitu oke masyarakat yang tidak puas dengan apa yang dilihat ada pejabat yang dilihat korum tapi kan KPK misalnya tidak bekerja untuk itu bekerja, KPK harus betul-betul bekerja berdasarkan bukti sepanjang buktinya tidak ada walaupun publik mengatakan dia itu bersalah korupsi segala macam KPK tidak boleh bergerak untuk itu jadi memang dia harus berupaya untuk mencari bukti sebanyak-banyaknya untuk meyakinkan bahwa dia ini bersalah atau tidak nah disitulah peran dari KPK jadi KPK diharapkan yang kita mengharapkan nanti itu baik itu penindakan maupun pencegahan kita mengharapkan orang-orang KPK seperti yang dikatakan Pak Ebu Desri tadi itu tapi juga kita mengharapkan orang-orang yang sedikit ini lah sedikit introvert oh tidak suka terlalu banyak mengekspos ke publik begitu karena dengan sendirinya dia itu akan diekspos ke publik dengan sendirinya apapun gerakan dia akan dipu jadi kalau diikuti dengan dia yang extrovert itu nanti akan berlebihan sehingga nanti membahayakan dirinya sendiri jadi dia cool saja dia bekerja dengan baik tugasnya dengan baik dan tetap berpegang teguh dengan janji atau sumpahnya yang sudah dia tegakkan dan itu tadi saya katakan ada istilah kita itu banci kamera banci kamera gak boleh oh boleh tambahan kriteria berarti Bu Desri gak boleh banci kamera oh udah ada cuman kan kita belum masuk ke kriteria tapi saya setuju dengan yang dikatakan oleh Pak Haryono bahwa pertama dia harus kalau kita mungkin gak bilangnya introvert tapi dia itu harus low profile dia harus low profile kemudian juga itu tadi banci kamera jadi memang KPK itu kalau perlu ya sedapat mungkin lah untuk tampil gitu tapi yang penting aktivitasnya nyata pekerjaannya nyata oke sebelum kita break dari 99 nama itu Bu Desri ada tidak yang kita sering dengar dari nama-nama yang mungkin sering muncul disebut? itu tadi saya belum melihat secara detail satu per satu gitu ya tapi memang ada beberapa nama soalnya juga yang kita approach juga langsung dalam rangka jemput bola dan beberapa sudah menyatakan kesediaannya untuk mendaftar gitu oke tapi saya belum ngecek tapi mereka udah bilang bahwa mereka akan daftar mereka akan melengkapi pendaftaran itu gitu oke baik kita nanti akan sambung di segmen selanjutnya untuk mengetahui kalau yang menolak itu alasannya apa sih nanti di segmen selanjutnya pemirsa tetaplah bersama kami pemirsa kita lanjutkan perbincangan saya kembali ke Bu Desri Bu Desri kalau ada yang dijemput bola mungkin ada yang menolak kira-kira alasan mereka itu apa sih Bu Desri? rata-rata ya umumnya gini mereka masih mau saya mau berpikir ulang dulu ya gitu karena ya itu tadi yang dikatakan oleh Pak Haryono bahwa jabatan KPK ini kan bukan jabatan yang mudah ya dia menuntut komitmen yang memang tinggi sekali apa yang terjadi pada pimpinan-pimpinan KPK sebelumnya cukup membuat ciut tidak sih orang-orang yang sebenarnya berkompeten tetapi jadi agak takut untuk mendaftar sepanjang dia merasa bahwa dia gak melakukan suatu kesalahan gitu ya apalagi misalnya kesalahan minor nah ini yang mungkin ke depan juga perlu kita duduki secara proporsional makanya kayak pansel sekarang ini kita aktif mendatangi lembaga-lembaga pemerintahan kita datang ke Kapolri, kita datang ke PPATK kemudian kita akan datang ke Kejaksaan Agung dan Kebin itu sebenarnya dalam rangka untuk mencari suatu solusi bagaimana seandainya pimpinan KPK ini nanti bisa bekerja dengan tenang jadi jangan kesalahan yang masa lampau, kesalahan minor kemudian tiba-tiba diangkat karena ada satu pasal yang memberatkan tuh Pak ya misalnya pasal 30, kalau gak salah pasal 32 ya dari undang-undang KPK yang menyatakan bahwa kalau pimpinan KPK itu terkena kasus sebagai tersangka atau terpidana apapun itu, misalnya itu hanya kesalahan kecil makanya dia harus mundurkan diri nah ini kan yang berbahaya jadi kita berusaha, walaupun itu bukan tugas pansel karena itu menjadi concern juga dari banyak yang mendaftarkan ataupun yang kita hubungi, mereka concern ke sana jadi yang bisa kami lakukan adalah kami mencoba untuk berbicara dengan tadi ya lembaga-lembaga pemerintahan ditambah juga dengan pemerintah sendiri gitu kita harus punya suatu solusi untuk itu oke, salah satu cara dari menjemput bola itu adalah pansel juga akan mengadakan roadshow ke daerah-daerah mulai besok Ibu Destri apa yang akan dilakukan untuk bisa menarik calon-calon? ya tentunya pertama ya kita mungkin kami berpikir oh mungkin sosialisasi kita masih agak kurang gitu ya atau juga mungkin orang masih agak traumatik dengan apa yang terjadi di KPK sekarang gitu jadi kita berusaha pertama memberikan informasi dalam rangka sosialisasi kemudian yang kedua juga untuk memberikan informasi ataupun meng-convince, meyakinkan mereka bahwa ke depan tentunya kita berharap KPK ini bisa menjadi lembaga yang memang kita hendaki bersama apalagi itu juga dari Presiden sendiri kan ada komitmen bahwa pemberantasan korupsi ini menjadi salah satu target yang akan dilakukan oleh pemerintah karena waktu kami dipanggil dan dilantik oleh Pak Presiden Pak Presiden juga sudah menekankan disitu bahwa korupsi itu sudah merupakan kejahatan ekonomi gitu ya dia menyengsarakan masyarakat dia juga membuat investor nggak mau masuk ke kita gitu jadi kita memang harus bersama-sama memberantas korupsi ini gitu ya oke jadi selain mencari orang-orang yang berkompeten tugas pansial adalah membuat pekerjaan ini terlihat menarik tapi kita mungkin bisa tanyakan Pak Aryono apa sih nikmatnya jadi komisioner KPK kalau mungkin kita kan sudah tahu resikonya seperti apa kita sudah melihat resikonya seperti apa tapi kalau boleh membuat pekerjaan ini lebih menarik atau lebih meyakinkan orang-orang yang saat ini agak ragu-ragu untuk mendaftar apa sih Pak Aryono? jadi yang pertama memang pemimpinan KPK itu diharapkan dia tidak tersandra ya sandra politik, sandra segala macam itu dia free dari itu sehingga dia bisa bebas melakukan pekerjaannya kemudian yang kedua karena KPK itu bekerja kolegial jadi diharapkan backgroundnya agak berbeda-beda jangan semuanya hukum dari hukum saja kalau hukum saja nanti cuma menangannya satu padahal kegiatan KPK itu kan tugasnya ada pencegahan, ada monitoring, ada supervisi, ada penindakan dan soalnya nah karena kalau kemarin itu semuanya itu backgroundnya hukum jadi satu saja semuanya mengorohi pekerjaan itu padahal yang ini kan semuanya menarik sebetulnya bagaimana umpamanya kegiatan pencegahan ini bisa merekomendasi kepada Presiden maupun kepada DPR kalau umpamanya ada lembaga atau kementerian ataupun daerah yang tidak bekerja on the track sehingga mengganggu bukan hanya dari sisi dia sendiri tapi berdampak kepada perekonomian negara nah itu harus betul-betul jadi itu sebetulnya sangat menarik dan saya lihat yang seperti yang kita kerjakan dulu itu kelihatan yang menurut orang biasa-biasa saja ternyata itu memiliki dampak yang sangat besar apa misalnya Pak? nah contohnya umpamanya katakanlah bagaimana mengefektifkan pengawas intern di setiap kementerian lembaga itu dulunya kan ini nah sekarang sudah mulai ini kemudian juga bagaimana menertipkan aset-aset negara contohnya aset di Migas waktu itu ada enam rekomendasi kita satu saja ditindakan lanjut 153 triliun masuk ke negara oke itu semua yang sebenarnya tidak pernah terlalu dilihat oleh publik sebagai prestasi KPK begitu ya Pak Haryono nah itulah makanya dibutuhkan orang-orang yang berbeda-beda oke jadi dia bisa menangani semua kewajiban itu kan kewajiban KPK untuk menangani itu itulah yang kita harapkan dari Ibu Desri dan teman-teman sehingga ya sebetulnya tidak perlu ditakuti kok semuanya asal menjalankan tugas dengan baik kemudian juga semua itu di apa yang mengikuti undang-undang KPK mengikuti SOP KPK semuanya welcome saya kan tidak ada yang mau kriminalisasi segala macam ya oke baik ya satu hal juga mungkin gini kalau orang takut dikriminalisasi dan sebagainya makanya yang pertama kami lakukan adalah sejak dini hari kita sudah buka itu nama-nama siapa yang lulus di tes kelengkapan administrasi tujuannya apa? supaya masyarakat bisa dari dini hari untuk melihat rekam jejak yang bersangkutan kemudian yang kedua juga kami mengunjungi lembaga pemerintahan tadi dengan polisi, dengan kejaksaan agung, dengan BIN, dengan PPATK kami minta bantuan mereka untuk juga menelusuri rekam jejak mereka termasuk juga dengan ormas-ormas juga gitu ya dan mereka bersedia sekali apakah itu NU, Muhammadiyah, Lembaga Lintas Agama ataupun juga dengan LSM yang berkaitan jadi mereka sangat suportif dan satu hal yang membuat saya juga sangat confidence karena sekarang kesadaran masyarakat terhadap korupsi itu tinggi jadi masyarakat sendiri pun juga mereka akan bisa menjadi suatu kotankot juga pengawas gitu kalau misalnya KPK berjalan nggak benar juga nah mereka juga bisa mengawasi langsung tadi bicara soal ada kerjasama dengan polisi ada wacana bahwa polisi akan mengajukan calon nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya pemirsa tetaplah bersama kami ya pemirsa sebelum kita lanjutkan perbincangan batas pendaftaran calon pimpinan KPK berakhir pada 24 Juni mendatang dan hingga saat ini ada 99 calon yang mendaftar Berita 1 TV membuat daftar sementara calon yang potensial menurut kami sebagai pimpinan KPK siapa saja mereka kita lihat grafiknya berikut ini ya ini adalah calon potensial pimpinan KPK versi Berita 1 TV yang pertama adalah Abertyna Ho dia adalah seorang hakim yang telah mendapat banyak sekali simpatik publik di tengah berbagai kasus mafia peradilan intonasi suaranya kadang tinggi kemudian pertanyaan yang diajukan lugas dan seringkali kritis terkesan ia tidak mau setengah-setengah mengungkap suatu perkara pertanyaan-pertanyaan yang ia ajukan juga kerap membuat terdakwa atau saksi gelagapan tegas dan kritis itulah yang sering terlihat dalam sosok Abertyna Ho Abertyna Ho juga pernah menangani banyak perkara seperti kasus Gayus Tambunan kasus pembunuhan Nasruddin Zulkarnain yang mengajukan dissenting opinion terhadap hukuman Sigit Haryowi Bisono dan menghukum Sirus Sinaga Abertyna Ho saat ini menjadi wakil ketua PN di Sungai Liat dan yang kedua adalah Artijo Alkostar nama hakim agung Artijo Alkostar ini sudah juga tidak asing di telinga publik ia bersama dengan kawan-kawannya sesama hakim MA kerap memperberat hukuman para terbidara kasus korupsi yang mengajukan kasasi ke MA beberapa koruptor yang dihukum lebih berat diantaranya mantan anggota DPR dari fraksi Partai Demokrat Angelina Sondah diperberat hukumannya dari 4 tahun 6 bulan menjadi 12 tahun penjara Lutfi Hasan Ishak juga diganjat 18 tahun penjara dari fonis 16 tahun penjara menolak permohonan kasasi mantan ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mokhtar dan juga hukuman tetap seumur hidup dan yang terakhir Anas Subbaningrum yang sebelumnya di fonis 7 tahun penjara menjadi 14 tahun penjara yang ketiga ada juga Bambang Widodo Umar ini adalah salah satu anggota tim 9 yang dibentuk presiden saat terjadi ketegangan antara KPK dan Polri Widodo Umar saat ini aktif sebagai pengajar di Universitas Indonesia dan merupakan purnawirawan Polri dengan pangkat terakhir Kombes Angkatan 71 yang keempat ada Alphonse Loemau sebelumnya berlatar belakang dari institusi Polri juga dengan pangkat terakhir Kombes Pol Purnawirawan Alphonse saat ini menjadi dosen perguruan tinggi ilmu kepolisian ya kita langsung bahas nama-nama tadi ke Pak Haryono dulu mungkin apa komentar Anda terhadap empat nama tadi terutama yang dua dua hakim itu saya sudah mengetahui dari media tentunya dan sepak kerjanya juga cukup cukup bagus gitu ya dan menunjukkan memang komitmen anti korupsinya tinggi kalau yang Pak Bambang juga demikian kita sudah sering melihat di media saya reka tidak ada masalah itu tinggal yang penting bagaimana nanti betul-betul komitmen mereka-mereka ini dan kita juga butuh betulnya di KPK itu butuh bukan hanya ini ya kita butuh juga advokat juga butuh jaksa juga butuh polisi juga butuh dan yang lainnya juga kita butuh jadi saya sangat senang melihat itu terutama kalau hakim itu kan terbiasa tidak berbicara banyak ke publik gitu ke media nah itu background itu cukup dibutuhkan di KPK ada tidak sih salah satu dari empat nama ini yang masuk di 99 tadi ada ada tiga nama ada saya gak lupa yang terakhir Pak Alphonse yang mau tapi yang pasti kita kan juga banyak menjaring masukan nama-nama dari berbagai stakeholders dan dari masyarakat dan sejak awal nama Ibu Albertina Hu dan Pak Arti Jo itu udah selalu masuk dan kami juga sudah meng-approach mereka dan mereka memang saat ini masih dalam untuk berpikir dulu masih dalam taraf berpikir? mereka sebenarnya interes cuman memang ada beberapa yang saya istikahrah dulu ya karena itu tadi bahwa tugas ini adalah bukan tugas yang ringan ya jadi sekali memang kita sudah mau komit untuk untuk menjalankan ini ya memang harus full komitmen di situ dan kami senang sekali kalau misalnya nama-nama bagus seperti ini mau apa mendaftarkan oke kalau komitmen kalau kompetensi mereka itu kita tidak bisa tidak perlu tidak perlu diragukan integritasnya juga demikian tapi masalahnya mau atau tidak untuk itulah kita perlu dorong orang-orang yang baik itu perlu ikut bersama-sama ini kan Indonesia memanggil bukan Budes Indonesia yang memanggil mereka oke baik ada juga wacana bahwa dari Kapolri akan mengusulkan dua calon dari anggota polisi aktif dan satu calon Purnawirawan begitu juga dengan Panglima TNI Jenderal Mudoko yang katanya akan mengajukan satu nama Purnawirawan posisi pansel terhadap anggota dari institusi lembaga pendagang hukum masuk sebagai calon anggota pimpinan KPK seperti apa? buat kami sih tidak ada masalah karena siapapun dia asalkan dia warga negara Indonesia mereka punya hak untuk mencalonkan diri sebagai pimpinan KPK tapi memang ada satu satu surat pernyataan yang harus mereka buat jadi buat semuanya yang mendaftar ke KPK pada saat nanti dia terpilih sebagai pimpinan KPK dia harus melepaskan jabatan yang saat ini dia punya ataupun tugas yang saat ini sedang dia lakukan jadi apapun orang yang bersangkutan apakah dia polisi apakah dia dosen apakah dia advokat dia harus meninggalkan itu apakah dia wira usaha juga dia harus wira swasta dia harus meninggalkan itu lepas jabatan mungkin mudah tetapi melepas korps melepas kestia kawanan korps ketika menyangkut institusi yang nantinya kemudian bermasalah atau berhadapan dengan KPK itu mungkin agak sulit Ibu Udaistri tapi kalau kita lihat tadi kan dua contoh Pak Bambang dan Pak Afon itu juga kan juga dari polisi jadi kan kita jangan apa udah langsung prejudice dulu ya bahwa apa namanya kita juga kan harus melihat bahwa dengan adanya misalnya kelengkapan itu kan juga yang tadi dikatakan bahwa ke depan memang sebaiknya pimpinan KPK itu heterogen dia bisa berasal dari mana saja dengan kemampuan yang dia miliki apapun bisa beragam dan satu hal yang penting adalah siapapun dia apakah dia dari polisi atau dari kejaksaan agung orang tersebut harus tahu tantangan apa yang dihadapi oleh KPK ke depan diantaranya dia harus punya kemampuan berkomunikasi yang baik apakah itu internal maupun eksternal karena di internal sendiri KPK ini juga dibutuhkan suatu touch khusus manajerial kemudian juga dia harus mempunyai kemampuan koordinasi yang baik dan juga supervisi jadi ya tentunya kalau dia meng-supervisi suatu institusi dia harus punya suatu kelebihan nah ini yang kita harapkan kita bisa dapatkan dari calon-calon yang cukup senior sebelum kita break Pak Haryono apa sih untung ruginya kalau berasal dari kepolisian atau dari TNI kalau menurut saya bukan diusulkan karena dia tidak boleh diusulkan dia harus mendaftarkan sendiri tapi mungkin beliau-beliau itu karena keinginannya untuk betul-betul memperkuat KPK dia menurut dia ini loh calon-calon yang terbaik yang ada di kami nah itu gak apa-apa silahkan saja tapi orangnya harus mendaftar sendiri begitu makanya dia harus lepas dari kemudian yang keuntung sebetulnya ada keuntungannya karena nanti kan KPK ini nanti akan mensupervisi kepolisian dan pekerjaannya banyak sekali akan dibantu oleh kepolisian contohnya umpamanya dia kalau ingin melakukan menangkap atau memeriksa orang di daerah yang membackup itu adalah betul-betul poldas tempat nah bagaimana kalau umpamanya dan hubungan-hubungan itu tidak tidak selalu hubungannya informal kadang-kadang hubungan informal itu sangat intensif sangat dibutuhkan itu yang pertama kemudian yang kedua juga nanti banyak pekerjaan-pekerjaan bersama saling memperkuat antara KPK kejaksaan kepolisian maupun yang lain-lain jadi sebetulnya kita juga tidak boleh karena pengalaman yang lama itu waktu saya ada Pak Bibit ada Pak yang lain juga ada Pak Antasari dan semuanya lepas dari ini bisa ya Pak Hariono bisa lepas tidak ada korps itu apalagi di dalam di KPK juga ada polisi ada jaksa ada yang lain kan nah bagaimana memahami heterogenitas pegawai KPK ini maka pimpinan KPKnya juga perlu yang heterogen oke baik kita akan melanjutkan di segmen selanjutnya Pemirsa Tetaplah Bersama Kami Pemirsa Kami lanjutkan perbincangan Bu Destri ini sudah tanggal 15 Juni dan batas akhirnya adalah 24 Juni apa yang terjadi bila nanti pada 24 Juni Pansel merasa belum ada calon-calon yang mumpuni apakah mungkin akan diperpanjang itu belum kita bicarakan secara intens tapi ya opsien-opsien seperti itu mungkin saja terjadi tapi kami juga enggak apa namanya enggak pesimis enggak terlalu pesimis juga karena kecenderungannya biasanya satu minggu terakhir itu pendaftar akan banyak ya contohnya kayak saat ini Jumat kemarin masih 7-2 sekarang sudah 9-9 karena kita juga membuka pendaftaran tidak hanya orang datang langsung ke sekretariat kami tapi orang juga bisa mengirim melalui email ataupun juga mengirim melalui pos jadi bayangkan satu minggu kemarin kita libur kan tapi ternyata email masuk email masuk pendaftaran melalui email masuk banyak sekali jadi itu menyebabkan walaupun hari kerja mungkin tinggal 7 hari tapi kalau kita lihat 14 ke 15 ke 24 itu masih ada sekitar 9 hari saya kok masih optimis bahwa pendaftaran masih akan banyak oke jadi Sabtu minggu pun nanti akan bisa dikatakan efektif karena email tetap diperbolehkan dikirim ya oke baik kalau Pak Haryono belajar dari apa yang terjadi terhadap pimpinan-pimpinan KPK sebelumnya menurut Pak Haryono kira-kira kriteria apa lagi selain tadi mungkin tidak usah terlalu sering mempublikasikan diri kepada media apalagi yang harus dimiliki oleh calon pimpinan KPK mendatang yang jelas dia betul-betul yang paling utama itu kan integritas itu yang kalau kompetensi rata-rata semua sudah memiliki skill mereka juga sudah memiliki nah sikap dan perilaku ini sikap dan perilaku bertemu dengan instansi lain juga termasuk kepada yang sedang ditangani dan juga sikap perilaku kepada publik itu yang perlu ditanamkan dan yang kalau kita lihat ya dari hasil penelitian segala macam sebetulnya sebetulnya yang yang cukup kuat dengan segala macam godaan-godaan seperti itu terutama yang yang saya katakan tadi itu ya godaan kamera itu perempuan oh perempuan menahan godaan korupsi yang paling kuat adalah perempuan dibandingkan laki-laki itu bedanya 7 banding 1 jadi artinya kita berharap ini banyak perempuan-perempuan yang ikut mendaftarkan sehingga bisa mewarnai jadi seperti ibu Albertina itu itu kan saya bersyukur mudah-mudahan beliau betul-betul ingin itu bukan artinya menafikan yang lain tapi tetap yang lain juga tetap sama kesempatannya kemampuan juga tetap sama tapi yang paling penting adalah itu tadi kita ingin memperbanyak ingin memperbanyak jadi dari 5 itu harapan saya 2 perempuan oh oke harapan saya itu tapi ya kita lihat nanti mudah-mudahan nanti biasanya di minggu-minggu terakhir seperti pada waktu saya itu ya 2 hari 3 hari sebelum penutupan itu berbonong-bonong akan menyampaikan karena sekarang mereka sedang mempersiapkan dan saya yakin tidak lagi kalau berpikir mereka sudah lewat itu sebetulnya ini sekarang betul-betul mempersiapkan itu tinggal bagaimana kita dorong karena saya gak tahu ada kewajiban minta izin kepada atasannya gak minta izin ada nah itu kita harapkan juga para atasannya itu mempermudah itu oke kalau boleh kasih masukkan ke pangsel kalau tadi kita bicara tentang mengukur untung ruginya resikonya lebih besar daripada benefit yang akan diterima kira-kira bagaimana pansel bisa memastikan orang yang masuk ini adalah memang orang-orang yang bukan hanya mau kemudian mampu tapi memang memiliki kriteria integritas dan sebagainya seperti yang dikatakan Pak Aryono saya yakin pansel kan punya punya perangkat-perangkat ya nanti bisa ada yang namanya psikotest gitu ya itu akan kelihatan ini orang ini sebetulnya dipenuhi gimana dan itu sudah sangat teruji apa hasil-hasilnya itu kemudian juga seperti dikatakan Bu Dasri tadi track record itu akan betul-betul dilihat jadi bukan hanya masyarakat yang diminta menyampaikan informasi tapi tim sendiri itu nanti akan mendatang ke tempat masing-masing melihat mempertanyakan bagaimana dia sejak dia mungkin lulus SMA bagaimana tingkah laku segala macamnya itu karena kita dia kita menginginkan orang yang betul-betul yang diperoleh itu betul-betul yang bisa sekarang kan KPK agak terganggu gitu ya nah memperbaiki secara internal KPK kemudian juga memperbaiki hubungan ke eksternal dan yang paling penting ini yang paling penting mengedukasi publik bahwa yang namanya KPK itu bukan hanya penindakan penindakan iya bagi yang betul-betul sudah ini kan karena itu penting untuk adanya kepastian hukum tapi upaya mencegah itu juga sangat penting anggaran kita tahun ini 2000 triliun belum aset kita ribuan triliun kalau itu lewat tempat minyak hutan dibaban habis nah yang bisa melakukan pencegahan itu KPK KPK oke Bu Destri terakhir statement penutup saja kira-kira apa yang akan dilakukan pansel untuk memastikan bahwa orang-orang yang masuk ini bukan orang-orang yang punya agenda tertentu atau cari sensasi saja ya tentunya pertama kita ngeliatkan dari track recordnya mereka gitu ya dan itu juga ada suatu surat pernyataan bahwa mereka tidak aktif tidak menjadi pengurus suatu partai gitu ya oke dari partai juga ya jadi ada sudah ada rambu-rambu ke sana kemudian juga dari wawancara kan kita bisa menggali juga informasi dari tentang dirinya dan juga kemudian dari rekam jejak yang kita juga harapkan untuk bisa dilakukan oleh banyak pihak gitu dan kemudian juga kita ada yang namanya nanti assessment yang akan dilakukan oleh lembaga asesor profesional jadi disitu bisa kelihatan bagaimana motivasi orang ini bagaimana dia menghadapi pressure bagaimana dia kemampuan managerialnya dia jadi itu semua aspek akan dilihat gitu jadi paling tidak kita punya suatu apa ya indikator dan juga suatu metodologi ada metodologi suatu tools yang bisa menyaring orang untuk mendapatkan tentunya yang terbaik karena itu dalam kesempatan ini sedikit saya hanya ingin menghimbau kepada putra putri bangsa Indonesia terbaik Indonesia membutuhkan tenaga-tenaga terbaiknya karena korupsi ini sudah menjadi suatu penyakit di Indonesia dan bagaimana kita mau menjadi negara maju kalau korupsi kita juga makin meluas nah oleh karena itu marilah kita bersama-sama mendukung KPK karena KPK ini adalah milik kita sehingga menjadi tugas dan tanggung jawab kita juga untuk bisa memperkuat KPK dan memperbaiki KPK baik terima kasih Ibu Destri dan Pak Harianu untuk waktunya di Berita 1 pemirsa tetaplah bersama kami Prime Time Talk masih akan berlanjut usai jeda komersial berikut